Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat Bapak Ibu Menteri Kabinet Kerja, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Khususnya Ibu, Bapak, dan anak-anak kami yang sudah merasakan manfaat memiliki Kartu Indonesia Sehat yang dibiayai negara melalui APBN. Terima kasih telah hadir dari berbagai daerah, mulai Aceh sampai Tanah Papua, dalam suasana ibadah Ramadan bagi yang melaksanakan. Pada acara silaturahim Bapak Presiden dengan penerima manfaat JKN KIS sekaligus penyerahan simbolis UHC JKN KIS Award. Terima kasih Bapak Presiden atas arahan dan dukungan selama ini. Seperti kita ketahui, ketika seorang sakit aktivitasnya terganggu dan membutuhkan biaya, terkadang uang yang ditabung pun mungkin terkuras untuk biaya berobat dan kebutuhan hariannya. Program JKN KIS kemudian hadir menjawab hal tersebut, yaitu dalam pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang kami hormati. Meningkatnya jumlah peserta JKN KIS dalam waktu singkat membuat Indonesia menjadi perhatian dunia. Peserta JKN KIS per 18 Mei 2018 telah mencapai 197,65 juta jiwa. Harus diakui bahwa peserta JKN KIS telah merasakan manfaat program terlihat dari tingginya angka pemanfaatan yang di tahun 2017 mencapai 223,4 juta kunjungan ke FASKES, artinya setiap hari ada sekitar 612 ribu pemilik KIS yang memanfaatkan program ini. Bapak Ibu yang terhormat, hadir di antara kita masyarakat pemilik KIS PBI yang iurannya di biaya APBN dan sudah memanfaatkan program ini. Jumlah yang hadir ini mewakili total peserta JKN KIS PBI APBN yang per hari ini berjumlah 92,2 juta lebih. Selain bermanfaat untuk mengurikan kesehatan dalam jangka pendek, program JKN KIS terbukti meningkatkan output ekonomi dan melibatkan banyak tenaga kerja di luar industri kesehatan. Sedangkan dalam jangka panjang, apabila UHC tercapai dapat meningkatkan modal manusia melalui peningkatan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun dan juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Presiden yang telah menerbitkan Inpres nomor 8 tahun 2017 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS sekaligus menetapkan program ini sebagai program strategis nasional. Sejalan dengan Inpres tersebut, kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari kementerian dan lembaga khususnya dari Bapak Ibu, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir hari ini. Semoga menjadi amal saleh di bulan mulia ini. Dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan persentase peserta JKN KIS tahun 2019 minimal 95% dari total penduduk Indonesia. Saat ini 4 provinsi, 28 kota, 92 kawupaten lebih awal mewujudkan UHC di wilayahnya artinya cakupan kepesertaan JKN KIS-nya di atas 95% dari total penduduknya. Tak hanya itu, sejumlah kawupaten kota lainnya juga telah berkomitmen untuk memujudkan UHC di tahun 2018. Peran serta dan sinergi BPJS Kesehatan dengan Pemda telah diinisiasi sejak awal pelaksanaan JKN KIS. Per 18 Mei 2018 sebanyak 493 kota kawupaten dari 496 kota kawupaten yang memiliki jam KIS-nya telah terintegrasi ke dalam JKN KIS dengan total peserta sebanyak 25,16 juta jiwa. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para daerah atas dukungan penuh dan komitmennya terhadap program strategis nasional JKN KIS sehingga terwujud UHC wilayah. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Dalam mengelola JKN KIS, prinsip good governance selalu menjadi prioritas. Dengan pengelolaan yang baik, Alhamdulillah membawa BPJS Kesehatan meraih opini wajar tanpa modifikasi yang atau dulu dikenal sebagai WTP selama 4 tahun berturut-turut sejak awal implementasi program dijalankan. BPJS Kesehatan juga mendapat nilai GG yang baik berdasarkan asesmen BPKP. Bapak Presiden yang kami muliakan. Demikian laporan kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Presiden sekaligus memberikan UHC JKN KIS Award 2018 secara simbolis kepada kepala daerah yang ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dengan gotong royong semua tertolong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.